Tetapi mereka keluar dan memasurkan nama Yesus. Para suster, para fratir, ibu bapak, saudara-saudari, umat beriman sekalian yang terkasih. Yesus menyembuhkan dua orang buta yang datang meminta pertolongan kepadanya. Biasanya pertanyaan Yesus, apa yang kamu mau aku perbuat bagimu. Tapi hari ini pertanyaan Yesus lain. Apakah kamu percaya bahwa saya bisa melakukannya? Mengapa Yesus bertanya begitu? Rupanya Yesus tahu bahwa bahaya paling besar dari miracle. Bahaya paling besar dari perbuatan-perbuatan ajaib adalah eforia. Ikut percaya karena orang lain juga percaya. Rame-rame bilang benar karena semua orang bilang begitu. Yesus tidak mau iman eforia. Dia mau iman yang otentik. Iman yang datang dari pengalaman dan pengetahuan personal tentang dia. Dia tahu dua orang buta itu tidak pernah melihat dirinya dan tidak pernah melihat perbuatan-perbuatan ajaib yang dia kerjakan. Bagaimana mereka bisa percaya. Karena itu Yesus pertama-tama ingin memastikan iman mereka. Dan dia sendiri memulai proses itu. Dia datang kepada mereka, menjama mata mereka, dan bercakap-cakap dengan mereka. Kehadiran Yesus memberi efek spiritual yang kuat. Mereka percaya dan mengatakan, ya Tuhan kami percaya. Dan oleh percayaan itu, Yesus izinkan mereka melihat mujizat. Saudara-saudara terkasih, bukan mujizat yang menumbuhkan iman. Tapi imanlah yang menjadi prasarat bagi mujizat. Benar kata Nikita, bila kita percaya mujizat itu nyata. Ada hal lain yang juga menarik dari Injil hari ini. Setelah peristiwa penyembuhan itu, Yesus melarang mereka, jangan ada yang tahu tentang peristiwa ini. Tapi apa yang terjadi? Mereka keluar dan memaksurkan nama Tuhan. Mengapa? Saya kira jawabannya sangat sederhana. Tidak gampang untuk mendiamkan rahmat. Ketika Anda diberkati, Anda mau seluruh dunia tahu apa yang Tuhan kerjakan bagi Anda. Ketika Anda mendapat rahmat-rahmat istimewa, Anda mau semua orang tahu betapa Tuhan mencintai. Kita menyebut itu sebagai kesaksian. Dan memang rahmat dan kesaksian itu berjalan beriringan. Ketika kita tahu Tuhan melakukan pekerjaan-pekerjaan besar. Ketika sakit dan penyakit yang tak tersembuhkan, sembuh persahabatan yang rusak, bayi kembali. Rumah tangga yang pecah, akur kembali. Job-job terus mengalir. Dua orang buta yang kita dengar kesaksian dalam hari ini mengajak kita betapa indahnya bersaksi. Setelah mengalami miracle, setelah mengalami extraordinary deeds, perlu keberanian untuk bersaksi walau yang memberinya menyuruh diam. Saudara-saudara terkasih, apa miracle yang sedang terjadi hari-hari ini dalam hidupmu? Apa extraordinary deeds yang Tuhan sedang kerjakan di saat ini? Bersaksilah. Biarlah nama Tuhan semakin dimuliakan. Amin. Yesusku Aku percaya Engkau sungguh hadir Dalam sakamen Maha Kudus Aku mencintaimu Lebih dari skalanya Dan aku merindukan kehajiranku Dalam jiwaku Karena sekarang Aku tak dapat Menyambutmu Dalam sakamen Ekaristi Datanglah sekurang-kurangnya Secara rohani Kedalam hatiku Kedalam hatiku Kedalam hatiku Di sini Aku memelukmu Dan mempersatukan diriku Sepenuhnya Kepadamu Jangan biarkan aku Terpisah 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 Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen ekaristi Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku Karena engkau hadir disini Aku memelukmu dan mempersatukan diriku Sepenuhnya kepadamu Jangan biarkan aku terpisah dari padamu Terima kasih telah menonton!